Bersih-bersih Ranca Buaya Garut Selatan dalam rangka menyambut Tahun Baru 2020 Kali ini dilaksanakan di Kampung Ranca Bule, Desa Samudrajaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut Dengan acara Hitanan Masal Kegiatan bakti sosial hitanan masal dihadiri oleh GPPN KRI, Pemerintah Desa dan Kecamatan Jajaran TNI dan Polisi, Kementerian Kesehatan, Kepala Puskesmas, Ampera dan pihak lainnya Sebelumnya, acara bersih-bersih Ranca Buaya Garut Selatan Diisi dengan kegiatan menanam 2020 pohon, menebar 2020 benih ikan, camping ground 2020, karnaval, hiburan seni budaya tradisional dan bazar tradisional Jadikan sebagai momen yang terpadu dan berkelanjutan Jadi bukan hanya di wilayah Ranca Buaya dan sekitarnya saja Kami akan terus bergerak sampai wilayah-wilayah di Garut Selatan ini Kami bisa singgung untuk bisa membangkitkan untuk kebangkitan potensi wisata di Garut Selatan ini Itu berkat dukungan dari semua pihak, terutama dari semua wakil dan alhamdulillah dari tim kami yang menyelenggarakan untuk acara hitanan masal ini Semuanya upload dengan apa yang kami selenggarakan Diharapkan masyarakat juga tetap mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh BPNKRI dan Ampera Seperti penanaman, ada moto dari BPNKRI, Rp1.000.000 Di mana diadakan acara BPNKRI, semoga bisa diikuti oleh masyarakat BPNKRI, untuk pemanggaraan harga BPNKRI, harga sempurna BPNKRI, harga mati BPNKRI, harga mati BPNKRI, harga mati BPNKRI, harga mati juga seluruh stick holder yang ada di segala intansi pemerintahan tentunya harus bekerjasama membahu-membahu gotong royong untuk kemudian mampu menciptakan kondisi yang ramah lingkungan karena keseimbangan ekologi ini harus kita ciptakan di Bakti Budi Bakti Hingga Koyang 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 hari bersama masyarakat acara bersih-bersih ranca buaya Garut Selatan ini merupakan kegiatan yang positif dan diharapkan dapat menjadi suatu perhatian khusus dan dukungan dari semua pihak dalam menjaga alam melestarikan budaya dan memperkuat solidaritas dari Garut Ramdan Hadas TV mengabarkan